Polri sebagai garda terdepan masyarakat menjamin terciptanya kondusivitas keamanan dalam negeri mendukung agera nasional pemerintah tahun 2023 berjalan sesuai rencana. Berbagai catatan penting mengungkir perjalanan dan capaian prestasi Polri presisi selama tahun 2023. Berdasarkan surat perintah Kapolri nomor SPRIN 3606-12-ops.1.1-2022, surat perintah Kapolri nomor SPRIN 3670-12-ops.1.1-2022 dan surat perintah Kapolri nomor SPRIN 2517-8-ops.1.1-2022. Mabes Polri menyelenggarakan operasi kepolisian terpusat dengan Sandi Operasi Damai Kartens 2023 yang dimulai sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2023. Operasi ini diselenggarakan dalam rangka menjaga situasi keamanan di wilayah Papua dari ancaman kelompok kriminal bersenjata atau KKB dan kelompok kriminal politik atau KKP. Yang melibatkan 908 personil kabungan TNI Polri yang mengedepankan menegakkan hukum di wilayah hukum Polda, Papua dengan sasaran prioritas di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Sepanjang tahun 2023 terdapat 204 kejadian menonjol dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Di antaranya, pada bulan Januari terjadi penyerangan terhadap poskotekan duga. Aparat Satgas Ops Damai Kartens telah melakukan pengejaran dan penindakan terhadap pelaku penyerangan dari KKB dan membuat laporan polisi serta olah TKP. Terjadi pembakaran SMK Negeri 1 Oksibil Pegunungan Bintang dan Satgas Ops Damai Kartens melakukan penyelidikan serta penyelidikan terhadap sejumlah saksi. Senin 9 Januari 2023 terjadi penembakan pesawat IKAROS PKHVV di Bandara Oksibil Pegunungan Bintang. Satgas Ops Damai Kartens dan Polis Pegunungan Bintang menangani kasus tersebut serta melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut. Pada bulan Februari, Kamis tanggal 23 Februari 2023, telah terjadi keributan antara masyarakat yang berawal dari adanya isu penculikan anak di Sinakma Kabupaten Jayawijaya mengakibatkan 9 warga meninggal dunia. Satgas Ops Damai Kartens dan Polis Jayawijaya berhasil mengamankan terduga pelaku penculikan anak di Polis Jayawijaya demi kepentingan penyelidikan. Kamis 7 Februari 2023, terjadi kejadian pembakaran dan penyelidikan pilot Susi Air Philip Mark Martens. Dari kejadian tersebut, Satgas Ops Damai Kartens telah menetapkan 15 orang sebagai tersangka kasus pembakaran pesawat dan penyelidikan pilot Susi Air dan belasan orang tersebut telah masuk dalam daftar penyelidikan orang atau DPO. Tim gabungan Satgas Ops Damai Kartens dan TNI Polri berhasil mengevakuasi 15 pekerja bangunan yang diancam oleh kelompok kriminal bersenjata KKB, pimpinan Egyanus Kogoya di Distrik Paro Kebobatan Duga, Papua, Pegunungan. Proses evakuasi dilakukan menggunakan 3 unit helikopter yang diterbangkan dari Kebobatan Mimika, Papua Tengah. Pada bulan Maret, selasa 7 Maret 2023, telah terjadi tembakan di Kalibawah Bandara Bilorai Kampung Bilogai Distrik Sugapa Kebobatan Inten Jaya oleh KKB Kodap 8 Inten Jaya, dan Satgas Ops Damai Kartens setelah meresponnya dengan melakukan pengejaran dan kontak tembak pun tidak dapat dihindarkan. Rabu 22 Maret 2023, telah terjadi penembakan oleh KKB terhadap tukang ojek di Pertigaan Kampung Kimak Distrik Bilaga Kebobatan Puncak. Dari penjadian tersebut, Satgas Ops Damai Kartens telah melakukan pengejaran terhadap kelompok KKB yang melakukan aksi penembakan tersebut. Pada bulan April, Satgas Ops Damai Kartens berhasil mengamankan 1 orang terbuka kelompok kriminal bersenjata KKB atas nama Yominson Murib alias Biasa Murib di wilayah Kabupaten Puncak. Satgas Ops Damai Kartens gabungan TNI Polri berhasil mengamankan 2 pucuk senjata api larus panjang dan 1 pucuk senjata api larus pendek beserta ratusan butir amunisi di area Kem Simal Kabupaten Duga. Telah terjadi kontak tembak antara kelompok kriminal bersenjata dan personalis Satgas Ops Damai Kartens TNI Polri di Distrik Bilaga Kebobatan Puncak. Pada bulan Mei, Sabtu 12 Mei 2023, Satgas Ops Damai Kartens berhasil melakukan penangkapan terhadap Anis Taplo, KKB yang berprofesi sebagai jaringan atau link senjata dan amunisi KKB Pegunungan Bintang. Jumat 19 Mei 2023, telah diamankan Kopi Tua Hiluka KKB Yahutimo oleh Intel Koren yang diduga merupakan pelaku pemenuhan di Kilo 7 Lopun Kabupaten Yahutimo. Kopi Tua Hiluka telah diserahkan kepada penyirik Satgas Operasi Damai Kartens dan sudah diamankan di Polda Papua untuk dilakukan pemeriksaan. Pada bulan Juni, KKB Kepulauan Yapen melakukan aksi pembakaran alat berat dan menyebarkan bendera Bintang Kejora di Kampung Randawayak Distrik Yapen Timur Kabupaten Kepulauan Yapen. Kemudian Jumat 15 Juni 2023, tim gabungan Satgas Ops Damai Kartens dan Polres Kepulauan Yapen berhasil menggerpek dan menduduki markas KKB di Kampung Ambeidiru Distrik Kosiwo Kabupaten Kepulauan Yapen. Pada bulan Juli, Rabu 12 Juni 2023, Satgas Ops Damai Kartens berhasil menangkap DPO atas nama Asom Giban di Pasar Sinakma Kabupaten Jaya Widjaya. Kamis 13 Juli 2023, KKB menyerang tim Satgas Ops Damai Kartens di Kampung Indah Kebo Distrik Kamu Utara Kabupaten Dukiai yang menyebabkan dua anggota polisi terluka. Kemudian Jumat 14 Juli 2023, KKB kembali melakukan penyerangan yang menyebabkan dua anggota Polri dan satu anggota TNI terluka. Satgas Ops Damai Kartens berupaya merespon cepat dengan melakukan pengejaran terhadap para pelaku penyerangan. Pada bulan Agustus, selasa 1 Agustus 2023, Satgas Ops Damai Kartens dan Polres Yahukimo berhasil menggerpek markas kelompok kriminal bersenjata KKB Kodap 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Hiluka di belakang kantor bupati Yahukimo. Dalam penyerangan tersebut, sebanyak dua anggota KKB berhasil tembak mati. Pengyerangan markas KKB tersebut berawal dari tim gabungan Gakum Satgas Ops Damai Kartens dan Polres Yahukimo, mengamankan satu anggota KKB berinisial AS di Pasarama Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo. Dari hasil interogasi terhadap AS, diperoleh informasi markas KKB Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Hiluka, berada di belakang kantor bupati Yahukimo, sehingga aparat gabungan langsung melakukan pengerakan ke markas KKB tersebut. Kamis 17 Agustus 2023, terjadi kejadian pembakaran rumah warga dan tawar pelkomsel oleh kelompok KKB di listrik Gilaga Kebubatan Puncak, serta aksi pembakaran bangunan SMA Negeri 1 Hilaga yang dilakukan oleh KKB, sehingga mengakibatkan bangunan perpustakaan SMA Negeri 1 Hilaga hangus terbakar. Satgas Ops Damai Kartens bersama Polres Puncak melakukan olah TKB dan melakukan serangkaian penyetikan guna mengidentifikasi tersangkanya. Selasa 23 Agustus 2023, beredar video viral di media sosial Facebook yang berisi aksi pembunuhan terhadap aktivis HAM perempuan dan anak, Misal Kurisidoga. Kemudian pada Kamis 31 Agustus 2023, jenajah Misal ditemukan di distrik Kolawa Kebubatan Lani Jaya, Provinsi Papua Pugunungan. Satgas Ops Damai Kartens segera melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi bukti-bukti yang ada guna menemukan tersangka dari pembunuhan tersebut. Pada bulan September, Jumat 1 September 2023, telah terjadi penembakan terhadap seorang warga di Kampung Kago, distrik Gilaga Kebubatan Puncak, yang diduga dilakukan oleh KKB. Saat kresiwa terjadi, Satgas Ops Damai Kartens dan aparat gabungan dari TNI Polri merespon dan menuju ke sumber suara tembakan. Namun saat aparat tiba-tiba kejadian, pelaku sudah menarikan diri. Senin 11 September 2023, telah terjadi aksi pemakaran bangunan perumahan nakeh sekalian Sudi Gilaga, yang diduga dilakukan oleh kelompok KKB Puncak. Dalam kejadian tersebut, terjadi kontak tembak antara aparat keamanan dan KKB yang mengakibatkan dua anggota KKB tertembak, namun berhasil melarikan diri. Senin 18 September 2023, telah terjadi kontak tembak antara reku patroli Satgas Ops Damai Kartens dan KKB di kampungnya Pemakot, distrik Serambakom, Pegunangan Bintang, yang mengakibatkan satu personal Ops Damai Kartens atas nama beritu rubi agung gugur. Sabtu 30 September 2023, Satgas Ops Damai Kartens berhasil menembak lima orang anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atas nama Otobius Bidana Mimin, Neas Ati Minim, Otto Kasipka, Ales Lebki, dan Tarkus Akmer. Kelima anggota KKB tersebut tewas ditembak di kampung Modusit, distrik Serambakom, Kabupaten Pegunangan Bintang. Pada bulan Oktober, Satgas Ops Damai Kartens berhasil menangkap tiga anggota KNPB terbuka pelaku pembunuhan aktifis HAM perempuan Papua, Michelle Kurisidoga, dengan inisial PN, AW, dan RK di Kabupaten Jaiwijaya, Papua, Pegunangan. Satgas Ops Damai Kartens masih mengejar empat pelaku yang masih burun. Pada bulan November, Rabu 22 November 2023, telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh KKB di kampung Titigi Kabupaten Inten Jaya yang mengakibatkan Baharatuan Myrta Bonifatius Jawa Kugur dan Baharaka Rani Yohanes Seram mengalami luka tembak pada bagian kaki kiri. Tim Satgas Ops Damai Kartens melakukan pengejaran terhadap pelaku yang terlibat dalam aksi ini. Jumat 24 November 2023, KKB menyerang lima pekerja proyek pembangunan puskesmat di Kabupaten Puncak, Papua Tengah dan menewaskan tiga warga sipil dan dua lainnya terluka di kampung Jambul, distrik Biyoga Barat, Kabupaten Puncak. Pada bulan Desember, Jumat 1 Desember 2023, telah terjadi kegiatan pengibaran dua buah bendera bintang kejura bertempat di dusun Mimitampak, Kampung Joparu, distrik Sugapa, Kabupaten Inten Jaya. Satgas Ops Damai Kartens bertindak cepat dengan melakukan olah TKB dan mengembangkan para bukti. Pada harian sama, telah terjadi pebacokan di Jalan Paradiso Pertigaan Palium dan di Jalan Sosial Kalibonto, distrik DKI Kabupaten Yohkimo yang mengakibatkan korban satu masyarakat sipil dan satu anggota posramel DKI. Satgas Ops Damai Kartens berupaya melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Kamis 28 Desember 2023, Kapolri Jenderal Polisi Dekranus Litsio Sigit Prabowo MSI mengapresiasi pencapaian kinerja Satgas Ops Damai Kartens 2023 yang telah berhasil dalam tugas penegakan hukum terhadap KKB dan KKP di tahun 2023. Apresiasi ini diwujudkan dengan menggelar upacara pemerian penghargaan pin emas Kapolri kepada anggota Polri dan TNI yang tergabung dalam Satgas Ops Damai Kartens 2023. Penghargaan diserahkan oleh Wakapolda Papua berikut di Jenderal Polisi Petrus Patris Rudolf Renarwin SH MSI dalam hal ini bertindak mewakil Kapolri. Penghargaan pin emas Kapolri diberikan kepada 488 anggota Polri dan 131 prajuri TNI. Selain itu Kapolri juga memberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat luar biasa KPLB untuk 43 persenil dan prioritas mengikuti pendidikan bagi 25 persenil. Begitu pula dengan personil TNI yang tergabung dalam Satgas Ops Damai Kartens 2023 juga mendapat penghargaan dari KSAD dan KSAL atas prestasi dan keberhasilannya dalam operasi ini. Berupa kenaikan pangkat luar biasa penghargaan mengikuti pendidikan dan promosi penugasan ke luar negeri. Selama pelaksanaan operasi, Satgas Ops Damai Kartens 2023 berhasil menangkap 33 orang anggota kelompok kriminal bersenjata KKB berhasil menyebaskan 19 orang KKB. Terdapat 32 senjata yang berhasil disita, 1.279 butir amunisi, 25 magasen, 107 alat komunikasi, 31 bilas senjata tajam, 334 barang lainnya, termasuk atribut, bendera, dan lain-lain, serta berhasil mereduki dan menguasai sebanyak 47 titik markas KKB. Selama pelaksanaan operasi Damai Kartens 2023, dalam rangka penegakan hukum terhadap KKB dan KKB, dua personil Rikpol Rikguur dalam kontak tembak lawan KKB. Pada tanggal 18 September 2023, Rikpol Anumerta Rudi Agung, personil Satuan Brimo Polda Sudasi Utara, Satgas Tindak Sektor Pegunungan Bintang, gugur dalam kontak tembak ketika tengah melaksanakan patroling rutin di kampung Nyabimakot, distrik Serambakun Kabupaten Pegunungan Bintang. Dan pada tanggal 22 November 2023, Bahar Ratu Anumerta Bonifacius Jawa, personil Satuan Brimo Polda NTT, Satgas Tindak Sektor Intang Jaya, gugur dalam kontak tembak di distrik TG Kebupaten Intang Jaya, pasca melakukan pengamanan olah TKP. Untuk meningkatkan moral personil di lapangan, Kaop Slamai Kartens 2023, KOMESPOR Dr. Faisal Ramadhani SOS SIKMH, melaksanakan kunjungan kerja ke seluruh wilayah operasi Kaop Slamai Kartens 2023, memberikan arahan langsung kepada personil PORI maupun TNI yang ada di wilayah operasi, hingga menekankan kembali tentang karakter dan spesifikasi kelompok KKB yang ada di wilayah tersebut, sehingga dapat merespon dan menghadapi KKB. Selain itu, Kaop Slamai Kartens juga melakukan penggalangan terhadap toko-toko masyarakat sentral yang ada di wilayah tersebut, untuk mendukung pelaksanaan tugas Satgas Operasi Damai Kartens 2023, dan ikut menjaga stabilitas kantip mas. Jika dibandingkan dengan Operasi Damai Kartens 2022, terjadi peningkatan proses penegakan hukum, sebanyak 41 penegakan hukum, dari 57 di tahun 2002 menjadi 98 di tahun 2003, atau meningkat sebesar 72 persen. Juga terjadi peningkatan terhadap jumlah anggota KKB yang diproses hukum, sebanyak 21 orang, dari 12 orang menjadi 33 orang, atau meningkat 175 persen. Terjadi peningkatan terhadap hasil sitaan senjata api, sebanyak 31 putih, dari 1 putih menjadi 32 putih. Terjadi peningkatan terhadap sitaan amunisi, sebanyak 1.096 butir, dari 183 putih amunisi, menjadi 1.279 butir, atau meningkat 598 persen. Secara keseluruhan, hasil peningkatan hukum Operasi Damai Kartens 2023, meningkat dibanding tahun 2002. Sampai Operasi Damai Kartens, siap terus serta, dalam menjaga stabilitas keamanan, di wilayah Provinsi Papua Tengah, dan Papua Pagedungan, dari gangguan KKB dan KKB. Salam Precisim, Salam Precisim.